Selamat datang, kami ucapkan untuk kedua mempunyai Julianus Goebao dan Yolanda Neha. Kita pergi ke pembisi ini untuk mengawali perayaan perkahwinan bagi kedua mempunyai Julianus Goebao dan Yolanda Neha. Kita pergi ke pembisi ini untuk kedua mempunyai perkahwinan bagi kedua mempunyai perkahwinan bagi kedua mempunyai perkahwinan. Terima kasih, kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah mempercayakan putra dan putrinya ke bantuan gereja, supaya perkahwinan mereka berdua diberkati Tuhan. Yulianus Poebal dan Yolanteme yang berkasih Saudara-saudari datang ke gereja Memohon agar cinta kasih yang indah ini Bagi saudara-saudari kedua Haruslah perubahkan sakramen Yang di suatu tanggap hadirat Tuhan Dibengar keluarga Yang akan kami berdua mendukung bersama Itu berarti Tuhan berkenan menggampingi keluarga Anda berdua Mulai sekarang dan selanjutnya Maka marilah kita dengan ikmah mengharap Allah Untuk mempersempatkan niat dan merensakan cara suci ini Dan semoga Tuhan berkenan akan mengembangkan harapan kita semua Marilah kita bersama-sama menuju ke depan Mata Tuhan Sambil penyakitan laku Pertolongan kita dalam alat Tuhan Pertolongan kita dalam alat Tuhan Mata Tuhan Sambil penyakitan laku Sambil penyakitan laku Terima kasih. 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 Kedua memperaihkan hadiah Bapak Nasir berluar Para iman Tuhan Di Bapak Selatan-Selatan Dalam inti Dapat kita renungkan perangan Buat apa penting Yang harus Sajikan setiap komunitas Umat Kristian Yaitu Yesus Dan Maria Bunda Pertama Maria hadir dalam pertamian ini Maria telah melahirkan Yesus Sebagai penyelamat Dan ketika Yesus bergaung Dan tampil di depan Bahkan kali ini Dalam inti Pada pesta pertamian kita Maria juga hadir Meski Secara tidak menolong Ia mau Yesus Pergilah untuk menolong Dan mengembirakan hati orang-orang yang akhir Kalau pesta Tentu orang harus bersuka cinta Orang harus berbahagia Ia mohon kepada Yesus Meskipun tidak secara langsung Namun demikian permohonannya Akhirnya dikabungkan juga Maria hanya mengatakan kepada orang-orang Pelayan Lakukan sebagi sesuatu Yang akan diperintahkan Di sini Sungguh tampak kebutuhan Kasih peribuan Maria Dalam menghadapi situasi Yang seluruh Yang seluruh Yolah Mulai hari ini Menjadi seorang yang peluang Dalam situasi ini Mereka tampil sebagai Penolong yang sedia Dan apah Maria tidak menghadapi Alkohon hidup Dalam situasi Dan kondisi yang perlu Dengan pandang dan kesulitan Ini hati seorang kita Yang kedua Yesus Hati juga dalam Pesta pertamilan kita Tetapi bukan sekedar Untuk secara resmi Memenuhi Bundangan kita Atau Tidak seperti Iterjaman sekarang Dalam pes Terlalu Romantis 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 Atau 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 Melainkan kita Ibu Berbuat Ibu Berbuat Untuk Mengembirakan Suasana Pengawinan itu Harus Harus Mulai hari ini Atau Belajarlah Apa yang Berbuat Oleh Tuhan Yesus Yesus Memperlihatkan kebapangan 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 Sejati Tentu Yesus Supaya Kedua Memulai 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 adalah sebuah mata kegembiraan yang memberi, yang membagi merasa kebahagiaan, yang menerima merasa kebahagiaan. Benar-benar bahwa Yesus tak adalah sumber super cinta dan kebahagiaan. Telakan cinta, pelayanan dan pengorbanan yang benar adalah Yesus Kristus. Yesus selalu memenuhi peribuan hati setiap orang yang datang kepadanya. Itulah tanda betapa besar kasih Allah kepada umatnya. Kedua-tua ini anus dan menjual yang berhati, panggungan selaksin, keluarga, peribuan dan penerangan umat sekalian yang berkasih. Betapa indah dan bahagia setiap pendapatan, keluarga dan komunitas apapun, apabila meriah dan Yesus dapat hidup hari di dalamnya. Bila setiap orang dalam hidupnya bersama dengan orang-orang lain, apapun dan bagaimanapun bentuknya, bersedia dan bertekad hidup dengan jiwa, sikap dan perbuatan, Seperti yang ditunjukkan Yesus dan bunda mereka dalam kehadiran mereka pada pesta perkawinan intana, maka ia sungguh akan merasakan kegunggiran Kristiani yang sejati. Semoga, segenap hidup perkawinan dan keluarga dan segenap hidup bersama dengan setiap komunitas apapun, terciptakan suasana yang berbeda, berkat kehadiran kebapahan, kehidupan dan kekeluarkan Yesus dan Melian, seperti kristiwa perkawinan intana. Jadi dalam cinta, pelayanan dan perorbanan, yang melalui contohkan oleh Yesus dan Bundanya, sebagai pendidikan yang mempersatukan dan menyimpulkan, serta membahagia. Profesial untuk pendorongan yang harus dilakukan, Tuhan memberkati. Terima kasih. 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 Kecewiat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yolanda Mia, memilih engkau, Yolanda Mia, menjadi istri saya. Saya berhati untuk setia mengaprikan diri kepadamu dalam untung dan namam di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasih dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Yolanda Mia, memilih engkau, Yolanda Mia, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengaprikan diri kepadamu dalam untung dan malam di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama kereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah dilestikan ini adalah perkawinan ketolik yang besar. Semoga bagi kalian berdua sakramen ini menjadi sumber kebuatan dan kebahagiaan yang telah dipersatukan Allah, janganlah menceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan, sumber kebahagiaan Ia Tuhan berkatilah kedua cincir ini. Semoga kedua mempelai dia akan menakannya terhadap bersatu dalam kesetiaan. Tinggal dalam damai menurut gendangmu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain, dengan bangkalan Kristus Tuhan kami. Yulianus, terimalah dan kenakanlah cincir ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Yulianus, terimalah dan kenakanlah cincir ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Yulianus, terimalah dan kenakanlah cinta dan kesetiaanku kepadamu dalam nama Bapak dan mutra dan roh kudus. Yulianus, terimalah dan kenakanlah cincir ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Yulianus, terimalah dan kenakanlah cincir ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Yulianus, terimalah dan kenakanlah cintir ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Amin. Tuhan akan selalu mendapatkan kemampuan Tuhan. Tuhan akan selalu mendapatkan kemampuan Tuhan. Terima kasih Bapak dan Tuhan. Sekali lagi kita sambung. Terima kasih. 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 Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.